Komedia tetapkan Idul Fitri pada tanggal 21 April 2023. Bagaimana dengan pemerintah dan NU? Idul Fitri 1444 Hijriah atau Lebaran 2023. Tinggal menghitung beberapa hari lagi. Tak sedikit masyarakat yang mempertanyakan Kapan Satu Syawal atau Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Hal ini mengingat Indonesia sudah beberapa kali memiliki perbedaan waktu dalam menentukan Idul Fitri. Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah telah resmi menetapkan bahwa Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah jatuh pada Jumat 21 April 2023. Hal ini sesuai dengan maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1 garis miring MLM garis miring 1.0E garis miring 2023 tentang penetapan hasil hisab Ramadan Syawal dan Julhijjah 1444 Hijriah. Tanggal Satu Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Jumat Pahing 21 April 2023 Masehi bunyi maklumat tersebut. Idul Fitri 1444 Hijriah menurut pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Agama atau Kemenang baru akan menggelar Sidang Isbat Penentuan Hari Raya Idul Fitri 2023 pada Kamis 20 April 2023 atau bertempatan dengan 29 Ramadhan 1444 Hijriah. Nantinya Kemenang akan menggelar Pemantauan atau Rukyatul Hilal penentu Lebaran 2023 di 123 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, Sidang Isbat akan dilaksanakan secara tertutup di Auditorium HM Rasji di Kementerian Agama Jakarta. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenang Adib mengatakan berdasarkan perhitungan ilmu astronomi posisi hilal pada hari itu berada di ketinggian antara 1 sampai dengan 2 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi di bawah 3 derajat. Posisi tersebut masih jauh di bawah kriteria baru visibilitas atau IMKAN Rukyatul Menurut Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau MAPIMS yaitu ketinggian hilal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Berdasarkan posisi hilal tersebut akan dimungkinkan terjadinya perbedaan dalam penetapan awal-seawal 1444 Hijriah Karena pada hari itu hilal kemungkinan besar belum dapat dilihat kata Adib dikutip kopas.com Meskipun demikian Adib menyampaikan penentuan Hari Raya Idul Fitri tahun ini tetap menunggu hasil Rukyatul Hilal dan keputusan dalam sidang isbat. Idul Fitri 1444 Hijriah menurut NU Sementara itu Nahdlatul Ulama atau NU akan menetapkan satu syawal 1444 Hijriah berdasarkan kriteria IMKANU Rukyat atau visibilitas hilal MAPIMS Ketinggian hilal pada 29 Ramadhan 1444 Hijriah sudah diatas ufuk saat matahari terbenam tetapi masih di bawah kriteria minimum IMKANU Rukyat atau visibilitas atau kemungkinan hilal dapat terlihat yaitu 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat Oleh karena itu sama seperti pemerintah Menurut NU juga ada kemungkinan perbedaan lebaran 2023